So One Seru di Radio One Radio One Indonesia paling seru Yuhuu Ada Farah juga dan hari ini spesial banget ya Biasanya baru balik di jam 4 Tapi hari ini ada So One Seru di Radio One Bersuka siapa Made? Kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Lembaga Sensor Film Indonesia Sembaga Sensor Film Republik Indonesia Dengan Bapak Andi dan Ibu Rita Halo Kak, Halo Bu Halo Pak Halo Bapak Apa kabar? Gimana perjalanannya jauh-jauh dari luar kota ke sini Mengasihkan Mengasihkan Lancar Lancar Gak lancar di jalan, enggak ya? Gak lancar Lancar sekali Alhamdulillah Pokoknya kita akan ngobrol-ngobrol soal Lembaga Sensor Film Indonesia Jadi buatkan cemudinya penasaran Obrolan apa yang akan kita bahas hari ini Stay tune terus So One Seru di Radio One Di Radio One On Radio One You are with me Radio One Radio One Radio One Indonesia paling seru Made dan Farah masih di sini Barengan sama Pak Andi dan Ibu Rita Dari Lembaga Sensor Film Indonesia Halo Sekali lagi selamat datang Halo Kepada Pak Andi dan Ibu Rita Yes Iya Mungkin tadi kanca muda Kanca muda ada yang kelewat Di sini kita sawan serunya bersama Bapak Andi Muslim Sebagai ketua subkomisi media baru Lembaga Sensor Film Republik Indonesia ya Pak ya Dan juga Ibu Rita Sri Hastuti Sebagai ketua subkomisi data dan publikasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Sama sorry Sorry Ibu Jadi kita di sini menyapa pendengarnya dengan sebuah kanca muda Bapak Ibu Oh kanca muda Kanca muda Tadi denger-denger sedikit informasi sebelum masuk ke topik Ibu juga dulu sempat siaran radio juga ya Iya betul Makanya sekarang rasanya bahagia sekali ada yang depannya Akhirnya kembali lagi Bernostalgia ya Ibu ya Iya Oke Ibu Bapak kita mau ngobrol-ngobrol soal lembaga Sensor Film Indonesia Karena mungkin banyak yang masih awam Mungkin bisa Mereka banyak yang nyari di via media sosial Atau dari internet Tapi mungkin Ibu sama Bapak bisa menjelaskan Lebih lanjut lagi kepada kanca muda Kira-kira lembaga Sensor Film Indonesia itu apa Yes Dan tugas serta fungsinya itu seperti apa sih Iya Ibu Bapak-Bapak boleh Oh oke Saya dulu ya Bapak Ibu Iya silahkan Iya makasih nih Tapi saya mau protes dulu sebenarnya Kalau dipanggil Pak ini kok ketua anca Oh enaknya dipanggil apa Dipanggil Kak aja mungkin ya Dipanggil Kak Andi Dipanggil Kak Bo Dia panggil dia juga Bo Kak Andi kalau gitu ya Jadi makasih ya sudah terima kita di sini ya Iya Terima kasih kembali Ini cerita singkat saja gitu ya Memang pada dasarnya kalau kita mau bicara sederhananya saja Memang lembaga Sensor Film ini Fungsinya sebagai filter awal sebetulnya Oke Jadi kalau saya suka analogikan Kalau misalnya ada kata-kata makanan Atau buah hewan datang dari luar Ada karantinannya dulu kan Iya Sama nih Konten-konten yang sebelum dia kemudian lepas ke pasar Ke market gitu ya Ke masyarakat Indonesia Harus ada nih teman-teman yang menggaungi itu Karena tidak semua konten-konten yang ada Terutama dari luar itu Iya Akan fit in akan sesuai sama budaya kita Betul Itu masih terlalu banyak masyarakat Indonesia yang Masih belum bisa Kita harapkan segera bisa gitu ya Itu bisa membedakan Mana sih yang tontonan yang sebetulnya Itu adalah tontonan bukan kehidupan nyata Kan sering ya Iya Di mall itu kita lihat ada artis ditautkan sama Oh iya Sebel sama karakter yang dia tonton Artinya ini tuh bisa mengetahkan Iya Padahal itu hanya cerita fiktif ya Masih sampai kayak gitu kan di cerita sekarang Artinya nanti dari kehakiman itu akan seperti apa? Tahapan-tahapannya Oh Sampai akhirnya bisa dipertontonkan kepada hal layak gitu Yang jelas Syarat sebuah tayangan bisa tayang itu Mereka harus mengantong yang namanya STRS Surat tanggal lulus sensor Oke Nah bagaimana mereka mendapatkan itu Maka sebelum ditanyakan mereka harus melalui sensor kita Nah keberadaan RASIF ini Hadir dari undang-undang 1933 tahun 2009 Tentang perkilauan Nah disitu ada tuh semua panggung-panggungnya Oh Jadi intinya kita menjalankan Oke berarti Bagian-bagian yang diteliti Yang dinilai itu Ada apa-apa aja pak poinnya Yang pasti ada gantung Ada gambar Ada teks Ada suara Bahkan kita harus juga judul Judul Nah kita bahkan juga melihat konteks film secara keseluruhan Oke Berarti Sudah Pasti semua yang tayang ini sudah lulus sensor ya Harus Seharusnya Harus Kalau gak lulus Gak bisa tayang Iya dong Iya kan Ada sanksi gitu gak sih Kak Kalau misalnya ada sebuah film yang gak lulus tayang Atau apa Kira-kira itu film bakal diapain Apakah mereka disuruh untuk Ritek ulang Atau justru kena sanksi Atau kayak gimana Karena mereka manggil kak Saya jawabnya senang nih Boleh Jadi memang Syarat untuk tayang itu tadi ya STLS Artinya ketika Suatu tayangan belum mengantungi STLS Maka dia belum punya hak untuk tayang Oke Nah apabila terjadi Sampai terjadi kemudian ada sebuah tayangan Dia belum mengantungi Atau mungkin dia bisa Katakanlah agak nakal Dia mengakali Surat Untuk menegur mereka Untuk menegur Berarti Sanksinya dalam bentuk deguran Iya Kalau misalnya Untuk sanksi Berupa materi Gitu-gitu gak ada ya Administratif gitu mungkin Karena kita bentuknya Kita dalam Baga saksifil Ada bentuk-bentuk Kuasi hukum lain Yang dia punya power lebih Seperti Betulnya komisi Oke Atau kementerian Kita di lembab ini memang Disitulah ranah bermain kita Oke Jadi kayak guide-nya aja gitu ya Iya Sering banget gitu Pernah ada gak sih kak Kayak kasus satu film yang Gak lu sensor Tapi kayak mau maksa banget Untuk tayang Gitu kayak gitu-gitu Akan disikapi seperti apa? Kecolongan mungkin Iya Kan aku sih sering Lihat ya kayak Kok ini tiba-tiba Ada adegan ini di televisi Gitu Kalau kayak gitu Kira-kira kejadiannya Seperti apa sih sebelumnya Apakah memang Dia menutup-nutupi Atau Emang belum ada Sulat-sulat sensornya Gitu Nah ini Saya punya senior nih Boleh 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 Mungkin Bu Rita bisa Bantu jawab Lebih koperasi Kampasih Bersaya Iya Jadi pada prinsipnya Sebagaimana disampaikan oleh Kak Andi Kak Andi tadi Iya Semua film Harus Film tuh artinya Semua tayangan Yang non-use ya Iya Ya Baik itu Untuk bioskop Ya Atau juga Untuk televisi Bahkan juga Untuk Tayangan-tayangan Di Luar Dari keduanya Ya Bisa dia Layak ancak Bisa di festival Oke Semua Prinsipnya Apa yang Yang akan ditayangkan Kepada masyarakat Harus melalui Lembaga sensor film Bahkan Lembaga sensor film Ini ada di bawah Langsung Presidennya Oke Dan Tetapi Melalui Kemenikut Ya Jadi Tetapi Bertanggung jawabnya Langsung ke pacaran Presiden Nah Untuk itu Kita Kami Kami Mengikuti Tugas-tugas Memenyalakan tugas-tugas Sesuai yang Dicanturkan Di dalam Undang-undang Yang diperkuat juga Oleh PP ya PP itu Yang memperkuat Pekerjaan Di Lembaga sensor film Tadi Menurutkan Apa yang disampaikan Oleh Kak Adi tadi Memang Ada Yang disebut Dengan Pertanyaan Tadi adalah Sebelum Yang disebut Dengan Apa namanya Tidak boleh Tayang Itu ada dialog Sebetulnya Ada proses Dialog Dan dialog Itu adalah Satu Kita bisa Ini Tidak bisa Ditayangkan Karena Apa Jadi Si pemilik Itu juga Tahu Kenapa Tidak boleh Beredar Salah satu Kalau dia Memang berkeras Pada Adegannya Itu Yang kami Catat Sebagai Tidak Tidak lulus Ya Berarti Tidak bisa Ditayangkan Atau Dia Mau Untuk Membuang 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 Adegan Jadi Proses Dialog Itulah yang Menentukan Memang Istilah Sensor Itu Menakutkan Karena Istilah Sensor Itu Kan Tidak bisa Menggantinya Karena Memang itu Mengikuti Istilah Undang Undang Padahal Yang kami Lakukan Sekarang Itu Proses Dialog Itu Undang Undang Terbaru Dulu Tidak ada Jadi Sudah Gunting Fisik Jadi LSF Langsung Melakukan Pemotongan Baru Kembalikan Pemilik Tapi Sekarang Sekarang Yang melakukan Pemotongan Atau Pemotongan Adalah Pemilik Film Jadi Kami Berikan Catatan Setelah Tadi Kami Tonton Kami Berikan Catatan Adegan Ini Tidak Tepat Dikembalikan Ke pemberi Film Lalu Dia Baru Kembalikan Berkeluar Suat Tanda Lurus Sensor Oke Berarti Itu Kembalikan Lagi Ke Pihak Film Ya Itu Nanti Mau Ditinjak Tindak Lanjutnya Seperti Apa Dari Kota Adegannya Atau Shitting Ulang Ya Diganti Dengan Adegan Yang Tidak Terlalu Itu Mungkin Oke Saya Mulai Ada Ada Pertanyaan Sekaligus Menjawab Ada Pertanyaan Yang berkaitan Dengan Kalau Di Televisi Ada Kalau Nggak Mungkin Televisi Kan Ada Di bawah API Ya Ya Udang Penyiaran Itu Katatan Bahwa Semua Tayanan Dirik Tenggara Harus Lurus Sensor Harus Lurus Sensor Dari Lembaga Sensor Itu KPI Yang Mutuskan Oke Jadi Jadi Kalau Tidak Lurus Sensor Dan Tetap Ditayangkan Maka Tentukan Datang Dari Kapi Oke Tapi Kalau Itu Untuk Yang Di Televisi Juga Ya Sama Ibu Rita Kalau Untuk Di Media Sosial Kan Banyak Yang 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 Agak Yang Kurang Bisa Dikenalikan Hal Yang Seperti Itu Caranya Karena Digital Dan Semua Orang Bebas Akses Dan Eksplor Social Media LFF Cara Menindah Lanjut Yang Di Media Sosial Seperti Apa Ya Memang Itu Agak Menyulitkan Mas Adi Mungkin Nanti Lampung Beliau Dari Kominfo Jadi Bahwa Ini Memang Medsos Ada Di Bawah Kominfo Jadi Memang Kominfo Untuk Menentukan Lembaga Sensor Velo Yang Meminta Kominfo Memang Melakukan Keputusan Sesuai Dengan Keputusan Mereka Mas Adi Mungkin Bisa Melakukan Jadi Ini Memang Ini Berharga Bu Ini Memang Memang Image Yang Ada Sekarang Masih Dengan Para Iqmal Lama Kita Tukang Jaga Tukang Potong Kalau Ada Apa Yang Hilang Lama Lama Sensor Baliknya Kalau Ada Apa Yang Ditu Lama Sensor Itu Yang Lama Yang Film Nah Tengah Dengan Media Sosial Memang Sekarang Kita Lihat Perkembangan Teknologi Internet Yang Memungkinkan Memungkinkan Membiasi Begitu Banyak Payangan Yang Kemudian Kita Bertransaksi Sendiri Dalam Kamar Saya Bicara Soal Tidak Katakanlah Platform Penjadian Layangan Yang Lain Kita Tau Sudah Banyak Sali Saya Kata Sebenarnya Memang Itu Adalah Yang Dimana Sebetulnya Masih Dalam Proses Bagaimana Negara Bisa Ikut Menjaga Filter Disini Hari ini Kita Lihat Banyak Sekali Platform Tidak Tidak Ada Kantor Indonesia Maka Dia Tidak Merasa Tidak Masih Sensor Gitu Gitu Banyak Kesana Sama Sama Kan Gak Mau Dong Punya Anak Dari Kamar Baya Sendiri I Baya Dewasa Kalau Baya LGBT Apa Semua Semua Memang Butuh Banyak Orang Masyarakat Tidak Lihat Dolah Tidak Menarik Sekaruh Bulan Kita Hari ini Tapi Nanti Kita Masih Akan Lanjut Lagi Dengan Seputar LSF Lagi Udah Masarang Stay Tidak Sampai Jam 5 Nanti Masih Dengan Kak Andi Dan Dari Lembaga Sensor Film Indonesia Betul Banget Tadi Di Talk Sebelumnya Kita Udah Bincang Bincang Lembaga Sensor Film Dugas Fungsi Dan Lain Lain Dan Di Talk Terakhir Tadi Sempat Ada Obrolan Tentang Lembaga Sensor Film Yang Masih Dalam Proses Menangani Platform Yang Apa ini Yang bisa Diakses Lebih Bebas Ya Sekedar Youtube Ada Peran dari LV LF Juga Jadi Ini Berjawaran Termasuk Tidak Ketak 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 Keluarga Disitu Betul Itu Yang Tentu Kita Nanti Kita Bicara Soal Programnya Karena Program ini Sendiri Cukup penting Menurut Saya Pribadikan Menurut Film Film Atau Ini Video Yang Harus Dikonsumsi Masyarakat Dengan Umur Sekian Tapi Karena Faktor Pengen Tahu Pengen Join Ke Masyarakat Ngomongin Ini Ditembus Jadi Agak Susah Sebenarnya Makanya LF Muncul Dengan Program 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 Yang sedang Lagi Unggulnya Program Apa Namanya Dari LF Sendiri Ya Kita Bicara Soal Yang Namanya Program Budaya Sensor Mandiri Oke Seperti Apa Saya Cerita Sedikit Nih Karena Sebetulnya Saya Sebetulnya Adalah Pemerintah Pengalaman Sebelumnya Kita Mengerangi Konten Negatif Hoax Jumlahnya Begitu Banyak Puluhan Dumpu Perhari Akhirnya Sampai Pada Sebuah Kesimpulan Sebetulnya Filter Itu Bukan Cuma Di Perangkat Nya Tapi Diri Sendiri Kita Ada Di Perempatan Lampu Merah Mau Lampu Merah Seberapa Banyak Mau Peraturan Seberapa Banyak Yang Bikin Ceraka Kalau Orangnya Sendiri Yang Sudah Berat Beraturan 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 Sebelum Beraturan Sebelum Beraturan 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 Ada Loh Di Kementer Kecil Itulah filter pertama kita, yaitu keluarga. Artinya kalau memang secara mandiri kita sudah sadar betul bahwa kalau saya nonton ini, ini tidak akan sesuai dengan karakter saya, maka itu akan tidak akan baik. Itu yang kita sedang mencoba membuka literasi tersebut pada masyarakat. Banyak kegiat dan kemarin. Berarti itu bisa dibilang, sensor mandiri itu deskripsinya seperti yang barusan ya? Iya, iya. Yang pentingnya dari faktor lingkungan terkecil aja dulu. Betul. Seperti keluarga dan diri sendiri juga ya. Sadaran sendiri ya. Emang menurut Kak Andi dan Ibu Rita sepenting apa sih sensor mandiri ini harus diterapkan oleh masyarakat? Jadi sebetulnya sensor mandiri itu kan perilaku sadar dalam memilah dan memilih baik itu tontonan atau yang akan diproduksi atau bahkan tidak akan ditayangkan. Jadi baik dari yang membuatnya pun harusnya juga ada sensor mandiri itu tersebut ya. Sebetulnya awal pemikirannya adalah begini. Banyak sekali yang menganggap bahwa apa sih gunanya lembaga sensor film gitu. Ya, kok bisa cuma mau memasuk. Padahal enggak begitu sebetulnya kan. Jadi anggapan mereka itu lembaga sensor film itu seperti polisi yang kalau enggak layak tayang lalu kena sanksi. Gak seperti itu. Sebetulnya kan kita justru membantu masyarakat bahwa jangan sampai sebuah tontonan itu merusak. Betul, berdampak negatif ya. Ya betul, negatif terhadap penontonnya. Betul. Anak-anak. Nah, itu sebabnya banyak waktu itu pada tahun-tahun 80-90-an itu demo yang menganggap bahwa bubarkan aja lah. Lembaga sensor film seperti itu ya. Tetapi mereka lupa kalau tidak ada lembaga sensor film apa yang terjadi pada masa dekat kita. Nah, itu sebabnya kemudian terpikirlah bahwa penting lah. Yang pentingnya namanya budaya sensor mandiri. Dengan pemikiran, oke satu saat mungkin lembaga sensor film itu bisa tidak ada loh. Bisa tidak ada. Kita enggak tahu nanti berbicara komunitas seperti apa. Iya. Tetapi, sudah kami berikan bekal kepada masyarakat bahwa inilah yang harus kalian persiapkan pada diri masing-masing. Betul, jadi sudah paham sendiri gitu ya. Iya. Ini kalau kita perhatikan secara jujur saja. Banyak ibu-ibu yang sudah tenang kalau anak-anaknya ini nonton televisi. Dia enggak peduli apa yang ditonton. Iya. Iya. Pokoknya asal dia enggak nangis. Iya. Asal antong ya, ibu. Iya. Dia nonton Youtube, oke. Dia enggak tahu apa yang ditonton. Betul. Itu selesai. Gitu. Padahal enggak seperti itu. Iya. Itu harus lihat dong apa yang ditonton. Betul. Nah, itulah yang kami berikan kepada masyarakat secara luas. Baik kepada para penonton. Juga kepada para kalangan pembuat kamu. Gitu lho. Bahwa tayangan-tayangan seperti ini janganlah. Gitu. Kalau untuk usia 21 tahun pun, itu ada yang perlu tetap diperhatikan. Iya. Ada kriteria umurnya ya. Bahkan mau masukin usia dewasa juga masih ada yang harus difilter ya. Iya. Dan ini harus dikaitkan dengan budaya Indonesia. Iya. Gak semua budaya di dunia ini bisa masuk ke budaya Indonesia. Iya. Itu dia. Itu dia maksud aku juga kayak. Iya. Banyak adegan-adegan yang sebenarnya di luar sana emang bakalan terkesan biasa aja. Tapi karena ini Indonesia ya jangan kayak gitu dulu gitu kan. Banyak sekali. Kurang cocok dengan budaya kita. Kurang cocok dengan budaya kita. Itulah sebetulnya tujuan dari. Lembaga Science of Film. Lembaga Science of Film. Oh iya. Kemudian menjadi program utama. Lembaga Science of Film. Sejak periode yang lalu ya. Seperti. Apalagi kalau menurut aku pribadi. Kan sebenarnya hal-hal kayak gini tuh penting terutama untuk anak kecil. Iya. Karena mungkin anak kecil adalah waktu dimana mereka untuk ngebentuk karakter itu mereka. Dan kalau dikasih asupan kayak. Sebetulnya kayak sinetron yang adegannya tidak pantas. Atau seperti itu. Iya. Ini bakal ngefek juga ke dia saat bertungguh dewasanya ya kan. Iya. Betul. Karena kalau anak kecil ini. Jangankan lihat adegan ya. Kalau dengar kata-kata yang tidak sesuai aja. Akan ditiru. Akan ditiru. Bagi golden age-nya kan. Tapi kan itu ada peran besar orang tua. Iya. Cuman mungkin belum banyak orang tua di luar sana yang sadar akan kalau itu gitu. Sebenarnya dari Kak Andi dan Ibu dikasih kiri ada gak sih. Orang tua tuh sebenarnya harus ngelakuin ini. Harus ngelakuin itu. Itu ada hal-hal aja ibu. Iya. Itu sebabnya sosialisasi kami adalah selain kepada pelajar. Duga kepada ibu-ibu gitu ya. Apa saja yang harus mereka lihat. Untuk usia-usia tertentu. Pasifikasi. Jadi sebetulnya yang kami tekankan sekarang ini bukan soal pemotongan adegannya. Lalu klasifikasi usianya. Iya. Jadi usia yang tepat untuk pelontonan yang sesuai. Jadi untuk yang SU itu seperti apa. Iya. Untuk 13 tahun. Seperti apa 17 tahun dan 21 tahun. Seperti itu. Jadi itulah yang kami berikan kepada masyarakat. Supaya mereka paham betul yang ditonton oleh keluarga. Apalagi pandemi ya. Semua ada di rumah. Iya. Tetapi semuanya pegang handphone masing-masing. Iya. Karena hiburan utamanya memang gitu sih ya. Tapi kurang diperhatikan. Betul. Dan gak bisa mengontrol satu sama lain juga secara langsung. Iya. Sama-sama sibuk. Sama-sama sibuk sendiri ya. Tapi satu nonton aja. Satu nonton aja. Jadi kayak gak bisa bareng-bareng. Sebenarnya ada tontonan yang paling dikhususin gak untuk diperhatikan dari lembaga sensor film sendiri. Kayak misalnya film-film buah negeri kah? Atau justru kartun-kartun sekarang juga jadi perhatian khusus dari lembaga sensor film sendiri. Jadi memang begini. Setiap film-film kita bicara dari luar beli ya. Semua film yang diproduksi di sebuah negara. Itu kan mengadopsi nilai-nilai yang berlaku di negara tersebut. Betul. Gaya kehidupan mereka di sana. Nah ketika dia masuk ke sini. Maka sudah dipastikan bahwa akan banyak pergesekan. Dimana tidak sesuai dengan apa yang kita punya di Indonesia. Nah itu yang kemudian kita tadi bisa bicarakan. Bagaimana supaya nanti kita tidak akan kehilangan jadi diri kita. Sudah kita bangun betul. Karena ini yang kaya kita sesungguhnya sebetulnya. Tadi ibu kita sudah sampaikan. Bisa saja nanti sepertika tidak ada lagi lembaga sensor film. Terus apa kemudian yang menjadi peganganan kita. Nah kemudian juga ada juga sebetulnya nilai-nilai atau konten-konten yang asalnya lokal. Tapi sebetulnya tidak sesuai. Mungkin tahu lah. Beberapa penayangan di televisi ya. Sineter, apa-apa-apa. Tapi lagi rame nih. Yang kelasnya remaja. Tapi kok hamil dalam kamus. Atau kan dulu ada judul yang aneh-aneh baru sih. Atau yang Farel beberapa waktu lalu yang kaya. Bahkan di luar story lainnya tapi kaya ada cowok umur 35 tahunan. Pas anehnya sama 11 tahunan. Dengan anak di bawah umur ya. Mereka akan dini. Iya. Makanya kita masih kembalanya di kegagasan. Dan dasar kenapa muncul ya. Tambahnya kelekatan sepatu. Jadi memang kembalanya ke perempatan tadi ya. Mau peraturan bagaimana rumitnya. Seberapa banyak lah pemerah ada di perempatan itu. Tetep ya akan bikin celaka itu ketika ada orang yang menerobos. Iya. Artinya ini faktor manusianya. Iya. Kita kembalikan kesalahan. Jadi budaya sasaran dari ini betul-betul bagaimana keluarga. Baik lagi kondisi pandemi ya. Masih-masih pegang gadget gitu. Nah kepedulian keluarganya untuk kemudian menjadi menteng paling pertama gitu ya. Menjadarkan bahwa ada nilai-nilai duho yang kita tetep harus pegang gitu. Iya. Jangan. Kemarin kita ada mengatakan webinar babes dan harus tertanggi ya. Dia bicara begini. Kalau bicara soal pers. Jangan atas nama kebebasan pers. Kemudian menjadi kebodohan pers. Sama nih. Jangan atas nama kreatifitas. Kebebasan ekspresi. Menjadi kebodohan merekspresi. Oh betul sekali. Jadi berat ya. Menasar tapi sangat-sangat penting. Iya. Karena akhirnya. Saya juga ambil kerana tentu-tentu dari sendiri lupa. Akhirnya paham betul bagaimana kreatifitasnya harusnya bisa dijaga. Iya. Dan terus itu menjadi solusi buat permasalahan budaya ini. Betul-betul. Nah itu lah situ retaknya si budaya sasaran mandiri. Aku setuju. Karena banyak yang kayak apa namanya. Pengen juga jari-jari dirinya tapi lupa tentang apa sih dampaknya dari masyarakat. Karena banyak juga impaknya. Iya. Sebenarnya sesimpel gini ya mandi. Menurut gue. Kalo misalnya aku. Misalnya umurnya masih 13 tahun. Iya. Gak bisa dong. Harusnya nonton film yang kategori umur 17 tahun. Bersabar aja dulu ya kan. Semua pasti ada kategori-kategori umur. Sampai mencapai kategori umur tersebut. Dan mungkin peran orang tua untuk menjelaskan. Bukan mewarang. Tapi lebih menjelaskan kalo ini belum waktunya. Gitu ya. Karena apalagi film dari luar ya. Itu kan seperti katakan tadi. Budaya dari luar juga dibawa masuk. Beda juga. Dan jangan sampai budaya dari luar tuh nge-influence. Nge-influence yang nonton nih kalo yang bener tuh budaya luar. Iya. Ini adegan bisa ditiru loh. Oh bisa layak. Gak bisa kayak gitu. Orang tua tuh. Iya. Sangat tinggi ya. Ini saya cerita soal waktu biostop lagi pasir ame. Iya. Belum pandem ya Bu ya. Sudah ditulis tuh. Bahwa tontonan sesuai dengan usia. Tapi orang tua bawa anak-anak. Bawa anak. Iya. Sama resepsionist ya. Apa katanya. Loh terserah saya dong. Seperti itu. Seperti itu. Jadi orang tua sendiri. Nampaknya belum semua. Iya. Harus lebih aware lagi ya. Dampak kedepannya. Harus demikian lebih jauh lagi. Dampaknya gak perlu besar banget. Tapi dampak itu pasti ada. Kemarin tuh aku nonton film horror. Sebelum pandemi. Terus film horror yang butuh 17 tahun ke atas. Karena banyak adegan jumpscare nya. Tapi ada seorang ibu-ibu yang bawah anak kecil. Dan karena jumpscare itu. Anak kecil nangis setan jam film. Siap. Itu tuh. Mengganggu yang lain. Itu tuh juga faktor yang merugikan. Buat kita-kita yang lain-lain lagi nonton gitu. Iya. Gak seperti itu. Ada loh di rumah-rumah. Ya. 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 Ibu-ibu nya tuh dengan tenang. Oh gak apa-apa. Itu cuma bohongan. Iya. Sampai disitu. Iya. Tapi. Dia tidak memikirkan efeknya. Setelahnya. Jangka panjangnya. Yes. Betul. Oh. Makanya itu berpandang lagi ke sensor mandiri. Bener-bener. Selain ngajar. Kalau lo udah jadi orang tua. Selain ngajarin ke anak. Anak kecil. Eh. Lo juga. Kita juga harus ini. Harus. Terdiri sendiri juga sih. Kalau menurut aku. Eh bener-bener. Dari diri sendiri dulu. Mulainya gitu. Iya. Betul sekali. Itu tata yang paling tepat. Tata yang paling tepat. Dari diri. Eh. Apa tadi? Sebelum ke anak-anak. Dari diri kita dulu sendiri. Betul. Jadi. Ya. Atas nama pada kutip ya. Kemodernitas gitu ya. Pantang-pantang dari luar masuk ke Indonesia gitu. Kita perhatikan ya. Negara-negara yang demikian maju budayanya. Kita ambil contoh Korea. Hmm. Mereka ini adalah negara yang kemudian justru parah. Mereka kembali ke akarnya gitu. Mereka menggali lagi. Apa sih budaya mereka. Ini budaya-budaya yang kita jual. Iya. Yang jual ke kita. Betul-betul. Kan sebaliknya ya. Iya. Kita gali apa sih budaya Indonesia ini. Iya. Itu jadi film kita. Karena kita powerful sekali dalam campaign budaya. Betul. Mertanya itu kita yang jual ke mereka. Jangan kemudian telat bulat-bulat gitu. Betul. Saya setuju. Nah. Kalau mau menurut akor. Kan aku untuk ini juga. Tapi saya juga. Emang tonton aja sangat menarik. Untuk dikonsumsi. Cuman. Ada beberapa part yang emang bukan budaya kita aja. Betul. Bulat-bulat betul ya. Iya. Dan. Dihambil sisi positifnya. Dihambil sisi positifnya. Dan mungkin dijadiin raksasa untuk mengajukan budaya masing-masing. Ya toh. Ya toh. Wah. Menariklah. Semakin seru ya obrolannya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pengen aku tanyain. Iya. Tapi ini di luar Sensor Mandiri. Dan ini yang berada di internet. Tapi mungkin nanti ya. Abis merupakan lagu yang seru ini. Kan semuanya. Stay tune terus. Dan semuanya. Selamat malam. 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 Kalau tadi kita udah ngobrol tentang permasalahan yang cukup serius ya. Tentang lembaga Sensor Jerman Indonesia itu sendiri. Dan juga tentang Sensor Mandiri. Betul. Sebenarnya ada satu pertanyaan sih kak yang aku pengen coba untuk tanya ke kakak. Entah itu make sense atau nggak. Sama topik kita hari ini. Apa tuh Madik? Kan aku juga tumbuh dewasa dari era sosial media. Sempat ada beberapa meme atau gambar-gambar lucu. Atau komentar-komentar lucu. Yang melibatkan sensor dari Indonesia. Kayak ada satu kartun gitu. Kartun anak kecil. Sebut aja. Sebut aja ya. Sebut. Apa tuh? Sebut aja. Boleh. Spongebob Square Ten. Spongebob. Apa juga nonton tuh. Nonton. Kita semua. Kita semua tumbuh dengan kartun itu gitu. Cuman yang sempet happening beberapa waktu lalu adalah. Ada satu karakter namanya Sandy. Dia tuh. Yang tupai. Terus. Ciri khasnya dia punya rumah gitu. Di bawah laut. Rumahnya ini ada udara. Dan biasanya kalau dia di rumahnya. Dia tuh yang cuman pake dalam lah. Oh. Nah itu sempet disensor. Dan itu bener-bener jadi bahan komentar. Iya. Masyarakat luas. Banyak yang bilang kayak. Itu kan tupai. Itu kan kartun gitu-gitu. Pendapat dari. Ibu Rita dan ke Andi sendiri. Tentang hal kayaknya itu gimana? Cuman ya bu. Misalnya. Misalnya. Boleh. Saya cerita ya. Boleh. Sebetulnya bukan cuma Spongebob tadi. Yang si suka tau. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Nah. Makanya nih. Sebenernya saya tunggu dari tadi pertanyaan. Iya. Karena inilah kesempatan yang kita menjelaskan. Boleh. Memang. Pertama. Pertama adalah. Lembaga Cansur Kesel Tidak. Pernah ada urusan. Sangat pautnya dengan menggelur. Hmm. Kita kembali ke prinsip daerah tadi ya. Hmm. Jadi ketika sebuah tayangan ini. Kemudian ada bagian-bagian. Atau hal-hal yang tidak sesuai. Hmm. Peruntukannya dia. Iya. Semua umur misalnya. Betul. Tapi kemudian. Ada bagian dewasanya gitu. Nah ini nggak. Jadi gini. Hmm. Kejadiannya adalah. Bahwa memang ini kan mesti melalui sensor ya. Betul. Kita biarkan yang punya film yang memperbaiki. Karena mereka yang punya asensinya. Kalau LS yang masuk motong. Baik lagi ke jaman dulu dong gitu. Iya. Dan pasti akan rusak. Hal ceritanya. Maka sebetulnya yang melakukan dulu itu. Adalah yang punya film sendiri. Oh. Kalau tidak ada ceritanya yang kita menanggung dulu. Berarti dalam case ini adalah dari pihak Spongebobnya itu sendiri. Iya. Ya mungkin yang lebih dari Spongebobnya itu sendiri. Ya mungkin yang lebih dari Spongebob dan Patricknya. Gimana tuh. Hahaha. Artinya memang film-film ini. Ini cuma contoh ya. 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 kalau aku hajar keluar. Ya. Berarti banyak miskomunikasi nih ya. Ganca muda. Tuh. Buat info. Jadi bukan lembaga sensor film. Yang meng-cut. Mem-blur. Dan apa sebutannya itu ya. Tapi si pemilik film itu sendiri. Tapi apakah Kak Andi juga berpikir itu adalah sebuah tindakannya efektif. untuk menge-blur kartun. Seperti itu. Seperti itu. Untuk masyarakat. Untuk dampaknya terhadap masyarakat yang menonton. Terutama anak kecil. Sebetulnya. Kak. Kartun itu. Begini. Banyak yang orang beranggapan. Bahwa. Film kartun itu. Pasti untuk semua umur. Hmm. Padahal di negerinya sendiri. Itu juga sudah terklasik. Ada kartunnya untuk dewasa. Remaja. Dan anak-anak. Nah. Ketika masuk ke Indonesia. Memang seakan-akan semuanya semua umur. Hmm. Nah itu juga berbahaya. Jadi ada memang yang seharusnya untuk remaja. Lalu dianggap untuk semua umur. Hmm. Oleh LSAF. Itu sudah terklasifikasi. Ada memang kartunnya untuk 13 tahun. Ada juga untuk semua umur. Nah. Untuk semua umur. Tentu sudah kami anggap. Itu sudah sesuai dengan usianya. Nah. Begini. Memang seperti yang disampaikan oleh Kak Adi tadi. Bahwa. Oleh si pengusaha atau produsernya itu. Ehm. Kayaknya daripada dipotong oleh. RSS. Mendingan gue potong sendiri. Dipotong. Atau kita blur aja sendiri dulu. Gitu ya. Mungkin udah kejar tayang kali ya. Itu satu. Tapi kedua jangan lupa. Jangan lupa juga. Bahwa. Banyak. Saya mengalami. Banyak. Teguran juga. Dari. Ini. Jadi penonton kita nih. Ehm. Terklasifikasi juga. Ada yang ekstrim. Dia membebaskan keluarganya. Ehm. Tapi ada yang ekstrim. Dia sangat. Menjaga banget. Menjaga banget. Iya. Ada yang tidak membolehkan anaknya menonton televisi sama sekali. Iya. Dan ada yang. Ehm. Betul-betul sampai film kartun pun. Gak boleh. Dia. Ehm. Perhatikan dulu. Dibatasi ya. Dibatasi. Sampai. Satu ketika. Saya ditegur. Ehm. Oleh seorang ibu. Ibu itu gimana sih. LSS itu. Masa. Ada. Kartun ciuman kok gak dipotong. Ehm. Oh. Saya sampai nonton. Mengulangan adegan apa. Ehm. Saya ulang lagi nonton. Ternyata. Apa sih yang dipaksud dengan ciuman. Ternyata. Itu adegan. Ada pangeran dan putri. Ehm. Ehm. Putri itu di atas. Di tangga. Ehm. Pangan di bawah. Ehm. Putri ini jatuh. Jatuh. Meninfasi pangeran. Ehm. 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 Bibir dan bibir mereka memang bertemu. Ehm. Gitu lho. Ehm. Jadi. Ibu hafal adegan ya ibu ya. Urutan ceritanya. Saya pikir apa saya yang salah. Ehm. 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 Membantu, bahkan barangkali kita juga bisa ngobrol untuk bisa memperluas lagi sehat suaman diri. Kalau dari Kak Andi? Jadi Kak Andi mau pesen. Nah ini Kak Andi nih. Untuk udah selesai acaranya nih ya. Jadi gini, memang memilah memilih tontonan ya. Sama nih, kita makan juga gitu ya. Kita bisa pilih dan pilih ya. Artinya kalau kita tahu ini sampah semua masuk ke dalam kita. Kan artinya nggak pakai nggak bagus. Sama, tontonan juga begini. Kita merasa, ah toh kita punya akses, toh baik lagi. Atas nama kebebasan, tatalan semuanya. Apapun yang pertama, walaupun dia bagus atau berlebihan juga nggak bagus. Apalagi kalau itu tidak bagus, terus dia berlebihan. Ya, terhasil kita sendiri kok. Jadi balik ke diri sendiri dulu ya. Balik ke topik kita yang dari awal, emang sensor mandiri. Salah satu highlight yang harus kita garisbawahi di sini. Karena itu berperan penting terhadap ekosistem di masyarakat lah. Apalagi itu soal tontonan. Betul? Betul dong. Sebenarnya banget. Oke, terima kasih buat Ibu Rita dan Kak Andi ya. Thank you so much. Sudah mampir loh jauh-jauh ke Radio One Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Betul, sesuai tadi kata-kata kan Andi ini adalah sebuah kehormatan juga. Betul. Dan semoga informasi yang dikasih tahu di interview kali ini bermanfaat untuk kanca muda yang lagi mendengarkan untuk membentuk karakter seseorang, anak kecilnya, atau adiknya, atau anaknya. Yang lebih baik lagi. Menjadi yang lebih baik lagi, betul. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan kemana-mana kanca muda. Kita masih akan sejarah sampai jam 8 malam nanti. Stay tune terus. Only on Radio One Indonesia. So and Seru, di Radio One, di Radio One, on Radio One. You are with me, Radio One. Radio One.